Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kami menyapa Saudara dalam perjumpaan kita dalam renungan harian dari HKBP Batam pada hari ini, Kamis tanggal 8 September 2022. Mari bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menambah kekuatan, semangat hidup bagi kita dalam satu hari ini, sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita. Mari berserah kepada Tuhan, terlebih dahulu kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Terima kasih. Kita berdoa. Ya Allah Bapak Tuhan kami yang maha pengasih, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala kebaikanmu yang sudah kami rasakan. Pada pagi hari ini, Tuhan memperkenankan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firmanmu yang akan kami dengarkan memberikan kami kekuatan dan juga pencerahan untuk menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Dan bimbinglah kami melalui roh kudusmu untuk boleh dapat mengertiakan kebenaran firmanmu. Hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Hosea, pasal 10, ayat 12, dikatakan demikian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Demikian firman Tuhan. Ada pun yang menjadi topik renungan kita pada hari ini, carilah Tuhan, maka kamu akan menuai kasih setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab Hosea dalam perjanjian lama merupakan suatu kisah yang menggambarkan tentang kasih setia Allah bagi umatnya. Yang tidak setia, yang digambarkan dalam hubungan pernikahan antara Hosea dan Gomer istrinya yang tidak setia. Yang akhirnya menyebabkan kehancuran rumah tangganya. Israel sebagai umat Tuhan telah menyembah berhala. Mereka berbalik dari Allah dan mereka meminta keselamatan dari bangsa-bangsa lain. Sehingga akibat dari apa yang mereka lakukan, mereka menuai, menerima akibat dari apa yang mereka perbuat. Allah memakai bangsa-bangsa lain dan membiarkan umatnya itu menderita sengsara. Dan hal itu diberikan sebagai cara Allah supaya bangsa itu belajar dari kesalahannya, supaya bangsa itu sadar dan menyadari segala apa yang sudah mereka lakukan kepada Allah. Mereka menuai apa yang mereka taburkan dalam hubungannya kepada Allah. Untuk itu, Hosea mengingatkan bangsa itu untuk membuka tanah baru. Dalam arti membuka kehidupan yang baru. Sudah waktunya bangsa itu untuk mencari Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Sebab mereka sudah terlalu banyak berbuat dosa. Jika bangsa itu menabur benih kebenaran, keadilan di dalam hidup mereka, firman Tuhan pada hari ini berkata, mereka akan memetik belas kasih Allah dan mencurahkan hujan berkat ke atas mereka. Begitu juga dengan keselamatan. Dimana pada waktu itu, akibat dari perbuatan mereka, Allah membiarkan mereka mengalami penderitaan dan diperbudak oleh bangsa lain. Tetapi jika bangsa itu masih tetap tinggal dalam kejahatan mereka, mereka akan menuai kehancuran di dalam kehidupannya. Artinya apa yang mereka tabur, maka itu juga lah yang akan mereka tuai. Tetapi dalam satu hal yang perlu kita ingat, walaupun Allah mencurahkan amarahnya, atau membiarkan bangsa itu mengalami kesengsaraan penderitaan dan diperbudak bukan berarti Allah berubah. Bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Kasih Allah kepada umatnya tidak pernah berubah. Dan Allah akan menerima mereka kembali, memulihkan hubungan mereka yang telah rusak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika berbicara tentang hukum tabur tuai, sesungguhnya hal ini bukan lagi merupakan hal yang jarang kita dengar. Bukan saja dalam konteks spiritual, tetapi dalam dunia sekuler, hukum tabur tuai diakini sebagai sesuatu yang nyata. Dan selama masih bumi ini ada, maka hukum tabur tuai itu tetap akan ada dan berlaku. Dan hukum tabur tuai juga mengandung hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Karena itu ditekankan kepada kita, setiap orang harus senantiasa waspada. Dengan akibat perbuatan yang sedang dan akan dilakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat dengan sepotong lirik lagu yang cukup populer dalam bahasa Batak, dikatakan demikian lirik lagunya, Apapun yang kita lakukan setiap hari, apakah itu kebaikan, kejahatan, dan di lingkungan profesi manapun, kita sedang menabur. Bahkan termasuk dalam bersikap, berbicara, berpikir, berencana, dan semua tindakan aktif, pasif lainnya, merupakan tindakan menabur yang nantinya pasti akan kita tuai. Dan jika kita menabur yang jahat, maka tuayan yang jahat pun akan kita tuai. Dan sebaliknya, jika kita menabur kebaikan dan yang terbaik, maka kita pasti akan menuai hal-hal yang baik juga dalam hidup kita. Jikalau engkau menolong orang lain, akan diganti dengan engkau akan ditolong orang. Ketika engkau memberkati orang lain, Anda juga akan diberkati. Kenapa? Karena Tuhan melihat semua. Orang yang menabur kecurangan, akan menuai bencana. Seperti beberapa orang, yang boleh kita lihat, ketika kita mengikuti berita di media masa, ada begitu banyak orang yang tertangkap oleh KPK, masuk dalam penjara, karena terbukti korupsi, itu bukan hanya karena sial, lalu tertangkap. Itu terjadi karena mereka sudah menabur. Mereka korupsi, itu sebabnya mereka ditangkap. Untuk itu, kalau kita membaca dalam Galatia 6, ayat 6-9, dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sesungguhnya, yang harus disadari oleh setiap orang percaya. Bahkan menabur kebaikan saja, belum tentu hasilnya baik pula. Untuk itu, dalam proses kemajuan ini, yang sedang berlangsung pada saat ini dalam kehidupan kita, kita juga boleh melihat ada begitu banyak manusia yang merasa mampu. Manusia tidak lagi mengakui Allah, sebagai pemberi dan pemelihara kehidupan. Ada banyak manusia yang berpikir, bahwa apa yang dia capai, apa yang dia terima, itu adalah hasil dari usaha, kemampuan, dari akalnya. Dan ada banyak hal, yang boleh dapat membuat kita meninggalkan Allah, sebagai sumber kehidupan, dan sumber berkat. Ingatlah, ketika kita tidak mencari Tuhan, dalam kehidupan kita ini, dalam melakukan pekerjaan, dan profesi kita masing-masing, maka kita akan menuai penderitaan, sebagai akibat dari apa yang sudah kita tabur, dari apa yang sudah kita hidupi, dan kita lakukan. Untuk itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, maka carilah Tuhan, selagi ia berkenan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapak kami, pada kesempatan ini, Tuhan memberikan firman-Mu di tengah-tengah kami, dan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam satu hari ini, supaya kami selalu mencari Tuhan, melakukan kebaikan, supaya apa yang kami tabur, boleh kami tuai dengan hasil yang baik, dengan perbuatan dan sikap kami yang baik, dan yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. untuk itu Tuhan berikan kami kekuatan, dan bimbing kami selalu, untuk dapat menabur kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini, agar kami juga tidak tergoda, untuk menabur kejahatan, karena tipu muslihat dunia ini, yang sudah sungguh banyak, membawa kami, membawa umatmu, menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan tidak lagi, mencari Tuhan di dalam hidupnya, tetapi telah mencari ilah-ilah lain, melalui apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya berdiamlah di dalam hati dan pikiran kami selalu, agar setiap kehidupan kami ini, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga menuntun para jemaatmu, yang pada saat ini juga, mereka sedang bergumul, ataupun sedang berduka, dalam setiap persoalan kehidupan yang mereka hadapi, supaya mereka tidak meminta pertolongan kepada dunia ini, tetapi mereka datang mencari Tuhan, mencari pertolongan hanya dari Tuhan saja, sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh kehidupan keluarga kami, seluruh kehidupan anak-anakmu yang kecil, hingga orang dewasa, supaya Tuhan selalu menuntun memberkati setiap pekerjaan kami, dalam satu hari ini, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami selalu, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan, doa kami ini, hanya kepada tangan Tuhan saja, supaya Tuhan yang selalu ada, dan menguasai kehidupan kami. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktifitas bagi kita semua, tetaplah menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.